halo 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 semuanya teman-teman sekedar informasi bahwa ayah udah nggak muat di situ yang sabar ya ya teman-teman akan banyak teman-teman yang suruh tolong dong sepil rumahnya didim dong enggak gitu sepil itu lihat ini lihat ini lihat ini kayak di review gitu ya kemarin juga banyak yang request bang apa kabar bang bang kita mau nyepil apa teman-teman kita tahu ya tempat yang selama ini ditempatin didim itu bukan rumahnya didim ini bukan rumahnya didim teman-teman jadinya Iya karena sejatinya didim belum punya rumah betul enggak iya kan masih kecil gitu nah sekarang kalau teman-teman penasaran atau kita masuk aja punya kita lihat ini kita tipis-tipis rumpur ya teman-teman rumpurnya postur ya enggak teman-teman maaf ini sebenarnya tuh bukan rumpur ya teman-teman soalnya ini tuh persinggahan sementara gitu maksudnya tapi penasaran guna di sini di sana yang sebenarnya dimana sini silahkan masuk ya kayak apa ada tamu ada tamu teman-teman kan teman-teman bilang Assalamualaikum gitu ya teman-teman ya Assalamualaikum Selamat datang di rumahnya didim setelah masuk rumahnya didim itu langsung disuguin ini teman-teman masuk sini itu langsung disuguin duduk ini teman-teman terus kalau kalian apa ada yang seneng ada mesin jahit ini mesin jahit teman-teman dan ini ada tempat duduknya sino yang udah ada penyangganya ini untuk sino teman-teman dan teman-teman kalau mau lihat juga ini ya ini tempat tidur andalan-andalannya tempat tidur favorit tempat tidur favorit tidur di sini ini tempat ternyaman aku tidur setiap malam bentar sih kamu kan kalau tidur di sana sama bunda kamu di dalam ayah sama kakadit ini itu tidurnya di sini ya berdua kan di sini ini kalau mau mau tidur di sini teman-teman nanti ini kalau udah bangun tidur ke adik dibawa iya kalau banget tidur mesti aku dibawa sini aku gini aku kalau bangun tidur ini aku kalau bangun tidur di sini ya aku nggak 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 desainnya sama ini tuh ya ya sama beneka kesayangannya hari ini cuma tempat ayah kalau beneka dibawa terus ayah tidurnya gini ini untuk yang area mi ini ya tempat tamu jadi Jadi, ruangan ini tuh multifungsi. Nah, Bun. Eh, Bun. Sekarang juga ya. Kita lanjut di kamar. Kalau ini kamar favoritnya Jimas, teman-teman. Favoritnya Jimas. Biasanya Jimas hidup di sini. Jim, kamu kalau tidur di mana, Jim? Ini biasanya sampai Bunda, takutnya kalau kenal adik. Hanim tuh di sini. Apa sih, Jim? Ini ada Jimas di situ. Ini di situ. Biasanya ini, bubunya kayak gini. Buat ngelenging antara Jimas sama Hanim. Kalau nggak, Hanim. Tolongin itu loh. Bahaya sekali. Jimas tuh orangnya tuh gemesan. Oh itu loh. Dari tadi tuh mau ngelengin loh. Yuk, kita tunjukin teman-teman ruangan selanjutnya. Lanjut. Lanjut. Oh, ada lagi teman-teman yang spesial. Kan di sini tuh sering mati lampu ya. Cici pakai lampu aki. Iya, kalau mau di sini nggak di sini. Lampu tukernya aki, ya, Bih. Oh, nggak apa-apa ya, Nog. Ini udah mending nih. Masanya Jimi, jadi cukup dengan tim ya. Tipas angin itu serasa asing. Iya, minggu. Karena lagi panas. Oke, selanjutnya. Oke, teman-teman. Jadi, ya, ya, cuma ya intinya segini ya. Rumahnya yang biasanya sering. Seringnya ditinggalkan di sini. Ditinggalkan. Masa kita mau review di sini nggak di sini. Sebenarnya tuh di sini ada rumah. Cuman kan belum layak bumi sih teman-teman. Masih di renovasi. Masih di renovasi. Kalau teman-teman penasaran. Ayo. Ayo kita steal. Yuk kita review. Oke, teman-teman. Ini rumahnya Didim yang lagi dalam proses renovasi. Dalam proses renovasi, teman-teman. Kita kan nanya, Didim tuh tinggalnya di sini ya. Iya, yang sama kita tinggalnya di sini. Tapi katanya aja di atas. Di atas, langit masih ada. Iya, kan rencananya ada dua lantai insya Allah. Makanya di sini tuh banyak banget. Apa? Motor. Property. Ini bukan motor saya semua loh. Sampai dikiranya punya didim semua nggak itu. Enggak, soalnya ini semua satu tim pakai motor sendiri-diri. Maksudnya punya motor sendiri-sini. Om Meru punya motor. Om Luti punya motor. Om Luti punya motor. Om Lali punya motor. Om Relos juga punya motor gitu. Om Ayah juga punya motor. Oh, langsung aja yuk. Kita masuk ke teman-teman. Ini jadinya ya room tour. Iya, sekarang room tour. Masuk. Ini ruangan ini biasanya ngecik-ngeciknya tuh di sebelah sini. Oh, ini ruangan. Editor, teman-teman. Untuk upload si ngecik. Nah, ini kencang-ngeciknya. Kemarin minta kencang itu. Gimana, udah bisa belum? Oh, belum bisa. Oh, belum bisa. Oh, iya teman-teman, sebelum kayak gini nih ya teman-teman. Kita tuh kerja bareng ya. Oh, oh. Kerja sama bareng-bareng tim buat mencet ini. Awalnya tuh gak kayak gini teman-teman. Ini udah pada ngelupas ya. Udah warah banget ini. Akhirnya sama tim yuk dibuatnya mana akhirnya dicat bareng-bareng seperti itu. Terus di sana ada gambaranku sama aku. Gambar apa di sana yang gak jelas teman-teman. Semua udah dicat. Udah dicat rapi. Sekarang kita lanjut ke sini kan rencananya ruang tamu teman-teman. Ruang tamu. Tapi maaf sekali ini masih. Masih berantakan semua teman-teman. Masih proses renovasi lah. Dan ini dapur. Oke kesini teman-teman. Tim, ini tuh bukan drapor. Apa? Oh, tempat DJ. Oh ya terus di sini buat apa? Pak pesen kopi. Oh iya. Nanti buka warung gitu ya di sini. Oh ini nanti juga lagi ya. Ini juga belum selesai juga ya. Ini juga masih tahan untuk teman-teman. Masih. Masih ada yang kasih. Kamu kok bisik banget kan? Ya kan dia ikut menceritakan buat teman-teman gitu. Tapi pakai bahasa ya Hani. Buat teman-teman yang paham bahasa Hani nanti tolong diterjemahin ya teman-teman. Untuk yang paham bahasa. Ya gitu teman-teman ya. Untuk ini nanti ruang editor. Ruang tamu. Terus ininya nanti ada giceng set. Seperti itu. Atau dapur ya. Ada dapur setelah itu. Sepil. Sepil. Apa itu loh teman-teman. Sepil polkasnya. Oh iya. Oh iya. Ini kosong teman-teman. Kosong teman-teman. Masih kosong teman-teman. Ini ada polkasnya. Ini apa ya? Seperti itu. Masih kosong teman-teman. Oke udah ya teman-teman. Segini dulu aja. Kok udah ya? Apa? Ya yang atas. Masih ada yang atas. Gimana? Mau di skip aja? Gimana teman-teman lanjut nggak? Lanjut dong. Lanjut dong. Kita ke atas. Ini masih ada kamar. Ya kalau tim capek. Tiduran bisa digini juga. Toilet. Ya mungkin juga kita sepil. Buat apa gitu. Kamar mandi. Terus ini juga. Kamar. Kamar lagi. Kamar lagi. Ini kamar. Buat siapa ya? Terus sekarang. Ke belakang pun. Oh iya. Untuk area sini. Mungkin insya Allah tuh. Ini area laundry ya teman-teman. Area jemur. Area mesin cuci. Kayak gitulah. Buat nyuci-nyuci. Area Fendi. Laundry sayangku. Jadi teman-teman. Kalau misalkan repot. Ya bisa nyuci sendiri. Bisa kesini. Enggak. Tiba-tiba. Ya nanti Bunda sama Hanin. Bunda yang di lesi. Nanti Hanin yang jeng-nyengi gitu. Bukan desa laundry. Maksudnya enggak. Laundry buat. Kita sendiri gitu. Enggak. Ayo kita naik Bunda. Oh iya teman-teman. Dan kalau teman-teman. Enggak ini. Ada satu. Momen yang bagus ini. Bu. Kalau teman-teman lihat. Jadi kita menyatu dengan alam gitu. Dengan alam. Serem dong ya. Enggak. Justru ini suasana asli. Dimana di kota itu. Enggak ada yang seperti ini. Iya serunya itu. Di hidup. Di desa itu kayak gitu emang. Dulu rencananya itu. Ada mall besar. Mau pindah kesini. Tapi. Boong. Ayo kita naik. Ayo kita naik. Ayo kita naik. Ayo kita naik. Ayo teman-teman kita naik. Ayo. Ayo. Atas. Sepil yang area atas itu. Nanti rencananya untuk apa gitu. Ya. Ini bukan maksud apa-apa ya teman-teman. Ini wujud. Didim ini. Akhirnya. Dia punya. Rumah. Tempat hunian. Yang punya tempat hunian yang. Yang. Tempat hunian sendiri. oke untuk sini mungkin nanti toilet ya ini toilet atas toilet atas kamarnya jijikan manapun sama kamarnya ajijikan satu teman-teman kalau itu balkonnya dibungkar ya bahaya tuh ya enggak ntar kan dikasih pengaman toka ini kan belum selesai masih kemarin kita itu masih proses sambatan ya teman-teman teman-teman kalau di desa tuh gitu teman-teman apa tuh kerukunannya itu terjalin baguslah pokoknya jadi kita tuh mau nurunin ganteng-ganteng yang lama ini semua tuh pada bantu teman-teman ya pada rukun pada rapuh soalnya sebelumnya apa yang bagian atas kayunya itu iya udah rapuh semua udah lama jadi diturunin dulu semua bareng-bareng orang satu pampung itu ya seru sih oke teman-teman jadi ya ya intinya kayak gini ya Bun ya ini gugupnya didim lah untuk kemarin yang request Makbang mana rumahnya didim seperti itu ini dia ya temen-temen kalau gitu ya pun oke temen-temen seperti itulah gambaran rumahnya didim ya temen-temen ya ini bukan untuk kita mau pamer atau apa ya ya tapi ini ini banyak editarnya didim ya teman-temen Oke ayo ini udah selesai udah sampai di teras lagi Oke temen-temen kayaknya segitu dulu buat review rumahnya didim ya ini prosesnya itu masih panjang banget sih soalnya yang bawah ini aja masih baru 60 persenan belum yang atas iyalah ya iya sih mungkin sekitar 60 persen yang atas itu malah kita bangun dari nol ya itu kita nggak nggak ngejar apa-apa sih jim ya nyantai aja maksudnya nggak semampunya semampunya lah seperti itu gini-gini yang penting kita yang penting kita belum diusir dari rumahnya Mbak apa itu sekarang aku 12 tahun berarti udah 12 tahun aku tinggal di rumahnya Mbak aku nggak mungkin jujir 10 tahun dan ini sedikit cerita ya untuk temen-temen semua dulu sebelum seperti ini kita juga pernah loh di kontrakan yang bener-bener iya itu sebesarnya tuh kayak kamar itu ya iya iya kayak kamar yang kita tidurin juga pernah ngontrak malah itu kayak kos mungkin dunia tapi empat itu masanya juga jadi satu besok mungkin suatu saat nanti kita akan ceritain semuanya iya buat motivasi sih Oh ternyata walaupun berawal dari keapapun bisa lebih baik kok asal semangat berjuang jangan lupa berdoa itu yang utama berdoa itu yang utama ini tuh ya ini udah ngantuk gitu Oh iya ini mau bubuk siang dulu teman-teman ini mau kita teman-teman jadi kita langsung pulang ke rumah Mbak mudik sebentar teman-teman ayo 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 kita mudik lagi bye-bye kalau yang lain mudiknya jauh kita mudiknya bisa sebelah ini僕2 sebelahan � oke ini hei hai tekin gini tekin h p